Bekerja dengan mantan kekasih mungkin bukanlah hal yang mudah. Namun tidak bagi Fuji dan Tarik Halilintar. Sejak memutuskan hubungan asmara usai setahun berpacaran, kedua sejoli ini masih terlihat bersama dan bertemu di beberapa kesempatan. Hal itu sempat membuat para penggemar berharap lebih. Namun kini, Tarik Halilintar diketahui dekat dengan Aliah Masaid. Sementara Fuji sempat dijodohkan dengan beberapa pria. Meski soal asmara mereka sudah tidak sejalan, beda halnya dengan pekerjaan. Baik Fuji maupun Tarik Halilintar masih menjalankan peran sebagai brand ambasador. Salah satunya menjadi brand ambasador untuk sebuah brand kecantikan. Mereka tentu saja harus bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan oleh video dalam unggahan Intense Investigasi, Fuji dan Tarik Halilintar duduk berdekatan dalam sebuah acara. Mereka sama-sama mengenakan kostum bak anak SMA. Meski ada host di antar mereka, tidak terlihat kecanggungan di sana. Baik Fuji maupun Tarik Halilintar tetap berinteraksi seperti biasa. Terkait bekerja sama dengan Tarik Halilintar, Fuji memberikan respon yang santai. Adik dari Fadli Faisal menegaskan bahwa hubungannya dengan Tarik Halilintar baik-baik saja dan profesional. Enggak, canggung, kan kita baik-baik saja, saling profesional, jelas Fuji. Lebih lanjut, Fuji mengungkapkan mengenai dukungan yang diberikan dari dirinya untuk Tarik Halilintar. Begitu pula sebaliknya, dari Tarik kepada Fuji. Selain itu, Fuji menyinggung mengenai masa lalunya dengan Tarik Halilintar. Ia menyebutkan bahwa mereka memulai hubungan mereka dengan baik. Saat mengakhiri, mereka juga memilih cara yang baik. Menurutnya, apa yang terjadi setelah putus tidak akan bermasalah untuk pekerjaan mereka. Ia saling support aja karena kan dimulai baik-baik akhirnya juga baik-baik jadi gak ada masalah lah, tambah Fuji. Fuji dan Tarik Halilintar sendiri sempat menjalani hubungan asmara kurang lebih selama satu tahun. Selama itu, mereka kerap membuat konten bersama. Bahkan pada masanya, gaya pacaran mereka menjadi sorotan publik. Terutama dengan rumor mengenai tidak adanya restu dari gen Halilintar. Selain itu, sepulang dari menjalankan ibadah umrah, Aliyah Masaid tampaknya memiliki aktivitas yang cukup menarik. Pasalnya, dia kembali dipertemukan dengan Fuji. Tentu saja pertemuan antara Aliyah Masaid dan Fuji, itu ditemani oleh Tarik Halilintar. Tarik senantiasa ada di antara mereka. Pertemuan Aliyah dan Fuji kali ini semakin menarik dengan keberadaan dari Pinka Hapsari. Putri dari Puan Maharani itu sempat dijodoh-jodohkan dengan Tarik Halilintar. Ketiga wanita yang dekat dengan Tarik ini bertemu dalam satu waktu dan tempat. Mereka bahkan menghabiskan waktu bersama. Meski begitu, ada respon yang berbeda antara Fuji dan Aliyah Masaid setelahnya. Hal ini terlihat dari unggahan mereka di Instagram. Pertama, ada unggahan dari Fuji sebelum Aliyah Masaid. Adik dari Fadli Faisal ini memilih sebuah video untuk diunggah ke Instagram. Selamat pagi dari Malang, tulis Fuji, dilansir pada Rabu, 24 Januari 2024. Saat itu, ia sedang menghabiskan waktu dengan bersepeda. Sembari mengenakan pakaian putih, ia menikmati momen bersama Fadli Faisal dan teman-temannya. Selain itu, ada sosok Pinka Hapsari di awal video dengan pakaian hitamnya. Cucu dari Megawati ini terlihat bersemangat dalam melakukan aktivitasnya. Tidak ketinggalan Sang Ibunda, Puan Maharani yang mengenakan atasan putih. Mengingat acara Fuji ini juga merupakan pekerjaan yang berbau politik. Sementara itu, respon dan unggahan dari Aliyah Masaid baru datang pada hari ini. Aliyah Masaid lebih memilih foto ketimbang video.